Bersambungan Aik nih, pasang ngelontong Hah? Pasang ngelontong naik Naik Kalau secara power Mungkin beda-beda Dengan mesin yang sama, ngatih letak mas Tapi ngelontong, sama bergerak Terima kasih telah menonton! Hari ini tuh gue mau ke Dino Test di Alonso Nah di Alonso itu memang gue udah biasa bawa motor-motor gua kesana Dan kali ini gue mau membawa Beo Jadi sebelumnya Beo tuh emang udah di Dino juga disana Cuman waktu itu kan dapet 38 HP kan Belum lama ini Beo tuh emang dioprek lagi sama Bang Acil Jadi gue mau Dino lagi kali ini Dan gak cuma Dino doang Gue juga mau cobain kabar booster dari RS1 guys Pemasangannya gong banget Nanti kita pasang di tempat Dino-nya Mentiran gue kasih lihat sekalian Data-datanya sebelum dan sesudah pake Itu kayak gimana, perubahannya apa aja Kenaikannya kayak gimana Oke, jadi tungguin gue mau siap-siap dulu Dan mau berangkat ke sana Oke guys, jadi gue udah sampai ini di tempat Dino Dan sekarang lagi disiapin untuk power run yang pertama By the way, gue mau info-in lagi Kalau di tempat Dino Beo ini jenis Dino Testnya adalah Sarsis Dino Test Dengan alat merek DinoJet Jadi, pembacaan torsi dan power motor ini Berdasarkan putaran roda yang terus dibaca oleh sensor Yang ada di flywheel mesin Dino ini guys Nah, yuk kita mulai untuk run yang pertama Dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino jadi ini hasil untuk powerrun yang pertama, dari grafiknya kelihatan naik, tapi abis itu turun guys, jadi kayak tumpukan gunung landai gitu nah disini Bang Ancil mau coba basahin atasnya lagi, jadi kita naikin lagi main jetnya by the way, saat ini Beyo pake main jet 152 dan pilot jet 40 nah kita mau ubah jadi main jetnya 155 abis ini kita lanjut untuk powerrun yang kedua selamat menikmati nah guys, ini dia hasil dayanotest saat ini, maksimal power ada di 38,51 horsepower dan dicapai di RPM 11 ribuan dan maksimal torsinya ada di 23,36 ini digapai di RPM 11 ribuan juga guys nah guys, sekarang kita pengen pasang kabel lontong kabel lontong dari RS1 yang 3 cabang nah yang warna merah kita taruh di Aki Plus terus yang warna kuning ini kita taruh di Aki yang Min nah yang hitam oh ini dia nah yang hitam yang kita taruh di rangka udah, cuma kayak gitu dong dipasangnya gampang banget nanti abis ini kita tes lagi jadi yang tadi sebelum kita pakai Rason kenapa Bang Acil Bang Dhani gimana motor Beo motor Beo kenapa? ringseher ringsehernya harusnya diganti ya harusnya kopling ada masalah apanya? kopling koplingnya ada masalah kenapa? kayak selit gitu kenapa tuh? oh iya Bang Acil maaf ya jadi waktu NR Amel ini emang belajar belajar start ngebelayar terus nyampe tadi juga selesai gue ngebelayar terus dan oh itu berapa salah jadinya oh ya maaf ya kan masih belajar kan sama gas woolnya ya kebasahan ya itu ngaruh ya ya oke fine lanjut ya maklum amatir ya begitulah jadinya jadi koplingnya ada yang bermasalah karena auto NR dan pas bawa Beo gue tuh gimana ya ya begitulah pokoknya kalian videonya gak gue up dan berantakan berantakan banget menye oke berakibatkan ini nah sekarang kita lanjut cobain pakai RS1 nih apakah ada perbedaan di grafik sama di datanya apakah ada perbedaan di grafik sama di datanya yang dikatakan tangan yang dikatakan ini yang dikatakan Hai 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 Ini dia guys perbedaan hasil antara sebelum BO dipasang kabel booster apapun dengan hasil dipasang kabel booster lontong dari RS1 Nah ada kenaikan maksimal power dan maksimal torsinya dan bisa digapai lebih cepat juga nih dari sebelum pakai lontong RS1 ini Ini dia grafiknya kalian bisa lihat Jadi oke ya tapi belum dites jalan sih Lu udah ngerasain jalan belum pakai lontong RS1? Udah Apa? Direspon Lebih respon Oh tuh joki gue tuh joki andelen gue yang ngomong tuh Lebih respon katanya Sama apa? Sama apa? Kalo pagi? Kalo pagi lebih gampang hidupnya Lebih gampang hidupnya Kalo kemarin harus dicuk Kalo kemarin harus dicuk dia kalo setiap nyalain motor ini lebih gampang Nanti kita cobain BO RS1 nya akan tetap Oke lah Oke lah Jadi BO akan kita pasangin RS1 guys Sekian dulu video gue kali ini Thank you banget yang udah support Terus jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke temen-temen kalian Oke Thank you guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax